tinggal nunggu Pak Eko oh Pak Eko nanti jam kedua oke, sudah siap Tri? ini dosen pembimbing dan penguji sudah hadir Pemini dan Berika juga sudah hadir sudah siap Pak Pajar ini sudah lengkap Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji kita lanjutkan kembali sidang KP hari ini dengan selanjutnya yaitu Tri Adi Siswanto dengan dosen pembimbingnya Bapak Pajar silakan Tri Adi melakukan presentasi atau melaporkan laporannya 15-20 minit silakan Tri terima kasih atas waktunya Pak Pajar selaku dosen pembimbing dan terima kasih untuk Berika selaku penguji 1 dan Buninik untuk penguji 2 berikut adalah presentasi dari hasil kerja praktek saya selama 3 bulan di Takenaka presentasi ini berjudul Pembangunan Apartemen Asia Pase 3 Note Tower di Jalan Pajajaran Lipo Cikarang daftar pembahasan pendahuluan gambaran umum proyek manajemen proyek pelaksanaan proyek dan penutup bab pendahuluan pertama latar belakang KP latar belakang proyek waktu dan tempat KP ruang lingkup KP kerja praktek adalah mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat untuk mengambil skripsi untuk menyelesaikan studi strata S1 atau D3 dimana dalam pelaksanaannya harus menempuh 100 SKS untuk sarjana dengan waktu minimal 1,5 bulan secara umum tujuan kerja praktek adalah untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan dan membandingkan teori dan pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan di dalam ruang ataupun pratikum perkuliahan latar belakang proyek proyek Asia fase 3 ini terletak di Lipo Cikarang Bekasi, Jawa Barat yang mana daerah tersebut merupakan kawasan industri jadi sebelumnya proyek untuk Asia 1 dan 2 sudah dibangun hanya saja banyaknya permintaan dari warga Jepang yang ada di Cikarang ataupun di Karawang sehingga dibangunlah untuk Asia 3 waktu dan tempat kerja praktik kegiatan kerja praktik ini dilakukan selama 3 bulan mulai Oktober 2020 sampai 20 Desember 2020 ini adalah dena lokasi kerja praktik sebelah utara dibatasi dengan apartemen Asia Sot Cikarang dan Papaya sebelah selatan ini dibatasi dengan jalan Muhammad Haji Tamrin sebelah timurnya ada Hotel Syed dan sebelah barat ada perumahan Pinwood ruang lingkup pengamatan yang pertama pekerjaan kolom lalu pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai bab gambaran umum gambaran umum proyek meliputi data umum proyek fasilitas proyek peraturan proyek ini adalah data umum proyek yang pertama namanya adalah proyek Asia Pasetiga yang berada di Jalan Pajajaran Lipo Cikarang Bekasi Jawa Barat dengan luas area keseluruhan 34.586 meter persegi dan tinggi bangunan untuk North Tower 43,55 meter persegi fungsi bangunan apartemen dan tempat parking untuk pemilik proyeknya yang pertama Toyota Tosuo Lipo Residen ini untuk yang parking dan Toyota Tosuo Real Estate Cikarang ini untuk yang apartemen jenis struktur yang digunakan beton bertulang ada pun konsultan MK arsitektur struktur dan konsultan itu adalah PT Take Naka sendiri kemudian menunjuk konsultan strukturnya adalah Taylor Thompson Riting untuk konsultan ME dan GS dia menggunakan tetap Take Naka Indonesia lingkup pekerjaan struktur arsitektur mekanikal elektrikal dan eksternal untuk waktu pelaksanaan untuk yang North Tower itu dimulai dari 13 Desember 2019 sampai targetnya 15 Juli 2021 untuk waktu pemeliharaan selama 1 tahun nilai kontrak untuk proyek yang North Tower itu 450 M jenis kontraknya langsung berikut data teknis proyek untuk North Tower luas lahan bangunan 34.586 meter persegi dengan luas lahan North Tower 7.281 meter persegi dengan luas lantai 22.486,99 meter persegi untuk jumlah lantainya adalah 9 lantai ditambah dengan 1 rooftop tinggi keseluruhan 32,7 meter penggunaan antar lantainya lantai 1 digunakan untuk lobby untuk lantai 2 hingga 9 digunakan untuk hunian untuk betu beton fondasinya dia menggunakan beton dengan mutu 25 MPa dengan menggunakan besinya baja tipe strip 420 B untuk jenis fondasinya menggunakan fondasi burpel dan jenis untuk kolomnya menggunakan mutu 30 MPa dengan baja yang sama dan dimensinya untuk kolom 800 x 800 untuk lantai 1 dan lantai 2 sampai 9 800 x 800 dan 800 x 700 untuk mutu balok dan pelat itu sama menggunakan 30 MPa untuk tebal pelatnya sendiri 150 x 120 dan 170 mm ini adalah denah dari proyek Asiano Tower ini adalah tampak depannya kemudian ini tampak kanan berikut ini adalah fasilitas proyek ruang safti yang ini kemudian ada musola pekerja ada musola kantor kemudian ada posapang kamar mandi dan kantor ini sama ya masih ini ada bedeng ada gedung material kantin area parking dan car dan tanki BBM berikut peraturan proyek yang pertama wajib menerapkan 3M lalu wajib senang pagi dan cek APD sebelum masuk ke proyek wajib cek kelengkapan APD dan melakukan cek ID card dan untuk pekerja yang baru bergabung harus training K3 dan ini adalah area sebelum memasuki proyek jadi dia harus mengajak dulu dan kemudian mengecek kelengkapan APD nya bab manajemen proyek manajemen proyek meliputi struktur organisasi sistem kontrak sistem pembayaran ini adalah struktur pengelola proyek pemilik proyek masih Toyota Tosuo lalu konsultan perencana konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana tetap sama yaitu Takenaka Indonesia kemudian Takenaka Indonesia menunjuk konsultan perencana untuk struktur yaitu PT.T.T.W untuk subkontraktor ini ada banyak mulai sarana utama mandiri itu di bagian ME dan sebagainya ini adalah struktur organisasi secara keseluruhan untuk yang operasional di lapangan ada admin ada QS atau QC ada subdrawing ada operasional ada keselamatan kerja ME dan ME temporary kemudian ini untuk bagian yang not over dimana yang pertama adalah project manager itu ada Pak Akira Nosaka dan Pak Butar kemudian ada project manager khusus untuk ME ada Pak Tada dan disini ada project advisor adalah Pak Kitayama kemudian turun ke bawah ada adminnya Pak Rusmawan kemudian ada engineering QS atau QC Pak Indra dan subdrawingnya chiefnya adalah Sunardi Pak Sunardi lalu safetynya untuk ketuanya adalah Pak Winto kemudian untuk ME temporary Pak Sulis Tiono dan ME untuk keseluruhannya Ibu Siti ini yang berada di lapangan untuk operasionalnya untuk safetynya ada Pak Winto sama Ibu Bila sebagai adminnya kemudian untuk quality ada Mas Aris ini untuk pekerjaan kolom dan Mas Lutfi untuk pekerjaan balok dan plat kemudian untuk engineernya sendiri itu ada dua yaitu Pak Aku sama Pak Guntur kemudian ada surveyornya itu ada Pak Fernando sama Pak Gibson dengan asisten surveinya Pak Faisal untuk ME engineeringnya ada Pak Yanto sama Pak Wiewit untuk yang di lapangan berikut sistem kontrak sistem kontrak yang digunakan adalah sistem kontrak langsam dimana kontrak meliputi seluruh proses pekerjaan dan dalam membatas waktu tertentu untuk sistem pembayarannya menggunakan termin dimana uang muka harus dibayar di awal 10% kemudian termin selanjutnya pada 20% kemudian pada 30 50 sampai 75% hingga pada penyerahan 100% dengan retensi untuk keamanan selama masa pembeliharaan 5% pelaksanaan proyek peralatan pekerjaan kolom pekerjaan balok dan plat berikut adalah peralatan yang digunakan selama pelaksanaan ada perancah ada scaffolding passenger hoist ini untuk mengangkut orang ya ataupun bisa barang yang tidak terlalu berat bisa kadang semen untuk koral yang sudah gabung jadi satu kemudian ada crane tower kemudian ada vibrator ada truck mixer heket jedar ini untuk meratakan coran kemudian ada trowel ada concrete foam green drag ada cutting bar banding bar forming theodolit leveling tripod kemudian untuk pengukuran ada bakukur ada water pass ada sifatan ini untuk marking sifatan untuk marking kemudian ada kompresor untuk pemberjian dan mesin last berikut adalah pelaksanaan kolom kolom ini adalah bagian struktur utama yang berfungsi untuk memikul beban gravitasi ataupun lateral ini adalah kolom yang utama berukuran 800x800 dan ini adalah kolom yang kedua 700x800 ini adalah urutan pekerjaan untuk kolom mulai dari pekerjaan kolom penentuan titik lalu kemudian di marking penulangan infection lalu pemasangan forming lalu infection kembali setting verticality ini dilakukan oleh surveyor lalu baru dilakukan pengecoran kemudian cek dan setting verticality kembali untuk memastikan agar tetap lurus jika sudah kering maka dilakukan pelepasan forming dan di cek hasilnya ini adalah survei titik dan marking survei titik ini dilakukan melalui benchmark yang diletakkan pada luar dari bangunan kemudian dia akan menuju ke as lantai sebelumnya kemudian dinaikkan untuk lantai berikutnya yang akan ditentukan untuk kolom yang mau dibuat itu untuk menentukan agar dia tetap lurus secara horizontal maupun vertikal kemudian dilakukan penulangan penulangan ini sudah dipabrikasi di bawah lalu kemudian diangkat menggunakan crane tower lalu dimasukkan seperti ini untuk di assembling untuk pengikatannya dia menggunakan band rat ini adalah detail penulangannya ini adalah panjang penyaluran untuk arah untuk menahan beban lateralnya kemudian untuk infectionnya mulai dilakukan mulai dari visual terus ada tidaknya sepatu kolong terus jumlah tulangan sesuai atau tidak dengan yang direncanakan terus stutter bar itu minimal maksimal 5 cm dari lantai untuk jarak sengkang keseluruhan 100 mm untuk panjang penyaluran 1410 mm nah ini adalah proses pengecekannya ini ada papan informasi yang ini berada tentang gambarnya dia ada berapa tulangannya utama terus ada berapa sengkangnya disini informasinya masuk lalu yang ini ada pita meteran ini untuk mengecek sengkang jarak sengkangnya sesuai atau tidak kemudian disini ada sepatu kolong lalu disini ada panjang penyaluran kemudian pemasangan forming pemasangan forming ini menggunakan bantuan dengan train tower itu dilakukan diangkat baru dimasukkan kemudian kemudian harus ada penyettingan untuk tiang-tiang penyangganya nah ini adalah setting ya setting untuk verticality dan ini disini ada marking yang jaraknya 1 meter dari as kemudian dia ditarik ke arah samping dari forming ini selanjutnya dilakukan pengecoran pengecoran sebelum dilakukan pengecoran maka ada material yang datang yaitu menggunakan mobil mixer dan itu yang dicek adalah jam keberangkatan lalu jam tiba itu untuk mengastisipasi lama konkret di perjalanan kemudian pengecekan slam test slam test ini yang digunakan adalah dengan nilai 12 plus minus 2 slam test ini digunakan menggunakan alat berbentuk kerucut dengan diameter bawahnya itu 200,3 cm 203 mm dengan bagian atas dia 102 mm dan tingginya sekitar 305 mm untuk batang penusuknya dia menggunakan panjangnya 60 cm dengan diameter 16 dimana di salah satu ujungnya dia dibentuk agak melingkar gitu dan untuk penusukannya dia dilakukan setiap 25 tusukan untuk satu lapisan dan ini pemasukannya menggunakan tiga lapisan lalu dilakukan pengecoran pengecoran menggunakan bucket dan dibantu oleh brand dan menggunakan bantuan vibrator ini dua orang ini menggunakan vibrator dengan cara mana turunkan dan tiap tiap misalkan dia sudah masuk ke dalam tiap 60 detik dia harus diangkat itu agar tidak terjadi untuk koralnya itu naik ke atas atau semennya bisa naik ke atas gitu kemudian kita lakukan pengecekan verticality kembali dengan toleransinya 5 mm nah saat sudah kering biasanya itu menunggu waktu 12 jam itu forming bisa dilepas forming ini dilepas agar kolom ini juga lebih cepat untuk pengeringannya lalu kemudian pengecekan untuk pengecekan mulai dari visual visual dan kolom ini tidak boleh terjadi segregrasi pekerjaan balok dan plat pekerjaan balok dan plat ini dilakukan secara bersamaan dan dalam pengeceorannya dilakukan dalam bersamaan juga ini adalah urutan pekerjaan balok dan plat mulai dari survei titik dan elevasi elevasi ini dimasukkan pada kolom untuk menentukan tinggi dari bottom baloknya kemudian ada pemasangan perancah terus ada pemasangan bagisting bawah ini tidak tertulis yang ini terus ada penulangan penulangan balok kemudian ada pemasangan bagisting untuk plat lantai kemudian ada penulangan plat lantai kemudian ada infection penulangan balok dan plat lantai kemudian ada setting elevasi untuk balok dan plat ini dilakukan surveyor dari bawah lantai kemudian ada setting relat untuk menentukan elevasi pengecoran, kemudian ada infection untuk setting relat apakah sudah benar atau belum, baru dilakukan pengecoran berikut adalah pekerjaan balok untuk menentukan elevasinya yang ini, kolom ini yang ada angka 1 ini adalah elevasinya 1 meter dari lantai yang sudah dicor, ini sudah disepakati, kemudian ini akan ditarik ke atas karena kolomnya ini sudah dicor sebelumnya ini ditarik sepanjang misalkan ini di lantai 1 yang mana tinggi antar lantainya 5,5 meter, maka ditarik sepanjang 5,5 meter disini ditentukan tinggi elevasinya 1 meter dari lantai kedua kemudian untuk menentukan elevasi bottom dari baloknya ini baru ditarik dari atas ini sampai ke lokasi bottom balok pekerjaan plat ini ada pemasangan forming plat lantai kemudian dia dilakukan marking marking disini ditujukan untuk panjang panjang tulangan ekstra dimana pada sisi bottom bar untuk plat dia menggunakan 1 per 4 panjangnya untuk tulangan ekstra 1 per 4 dari LN dan untuk upper nya dia menggunakan 1 per 3 ini adalah kegiatan infection pada balok dan plat mulai dari dimensi balok terus jumlah penulangan jarak sengkang pengikatan sengkang terpasangnya button decking ini biar tulangan itu tidak geser saat dia dilakukan pengecoran lalu ada panjang penyaluran ini harus dicek kemudian pengecekan pada plat dilakukan mulai dari cek dimensi ketebalan panjang penyaluran dan pengikatan pemasangan button decking posisi penulangan dan panjang penyaluran ini adalah proses pengecoran yang dilakukan bersamaan antara plat dan balok dia menggunakan beton dengan mustu 30 MPa dengan slumnya 12 plus minus 2 dan ini perataan menggunakan jedar ini ditujukan agar dia itu rata dan ketebalannya tetap dan ini berdasarkan dari relat sebagai tumpuan untuk yang ini untuk menghaluskan ini menggunakan travel ini untuk menghaluskan dan memastikan dia tetap rata gitu untuk expression pada balok dan plat pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kualitas yang dihasilkan tetap sesuai standar yang meliputi adalah curing curing ini harus diawasi dipastikan selama 3 hari pertama itu harus dicuring agar dia tidak menjadi penguapan yang berlebihan sehingga dia retak untuk kelepasan stop cor ini yang samping ini stop cor itu bisa dilakukan setelah 24 jam kecuali untuk penyangganya untuk penyangganya harus dilakukan selama 30 hari atau 28 hari penutup permasalahan non teknis berikut adalah permasalahan non teknisnya yang terjadi ini terkait dengan keberibadian dari manusia dan pekerjanya disana termasuk orang yang kurang disiplin untuk pekerjanya jadi istirahat tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya untuk penggunaan ala pelindung juga dia masih kurang ya jadi terkadang dari pagi itu dia sudah mecek APD tapi dalam pelaksanaannya dia malah terkadang untuk body harness malah dilepas kadang helm tidak digunakan kemudian terkait dengan cuaca itu cenderung pada pelaksanaan kerja praktik disana itu paling tidak dalam satu hari terjadi hujan itu selama satu jam sampai 1,5 jam untuk permasalahan teknis yang terjadi yang pertama adalah penulangan kolom ini sepatu ini tebal dari selimut betonnya tidak sama karena tulangan utamanya dia muntir ya dia muntir sehingga ini harus diperbaiki kemudian ada yang ulangan plat lantai dia keluar dan ada yang pada area bawah itu pada kolom terjadi cacat dan ini adalah penyelesaian untuk permasalahan non teknis untuk kedisiplinan sendiri bisa ditingkatkan dengan memberikan masukan setiap hari setiap pagi setiap senang mereka bisa diingatkan kembali untuk menggunakan alat pelindung harusnya di sana itu sudah mulai menggunakan sistem setiap kualiti dan engineer wakjip menegur untuk faktor cuaca di sana dalam mengatasinya dia untuk pengecoran dilakukan pagi hari kemudian untuk penyelesaian masalah teknis untuk untuk kolom yang miring itu ditekuk diluruskan jadi dia akan menjadi lurus kembali kemudian untuk pemasangan beton deckingnya ditambah agar dia tidak menuntir saat dilakukan pengecoran kesimpulan kerja praktik benar adanya memberikan pengatuhan pelaksanaan konstruksi dengan pelajaran yang didapat di perkuliahan yang kedua pemilik proyek adalah PT Toyota Tosuo kemudian sistem kontrak adalah menggunakan sistem kontrak langsam kemudian apartemen notomber menggunakan untuk mutu betonnya untuk pondasi 20 MPa dan untuk kolom balok dan plat menggunakan 30 MPa untuk dimensi kolom kesimpulannya adalah menggunakan lapar 100x800 dan 800x700 saran untuk hasil dari kerja praktik ini sarannya adalah selama dilakukan kerja praktik di PT Takenaka proyek Asia Pasetiga khususnya untuk pembangunan apartemen notower timbul permasalahan yang diluar dugaan sehingga dapat mengambat dan memberikan dampak tidak baik pada proses pembangunan yang dilakukan untuk itu penulis sebagai mahasiswa yang melakukan kerja praktik pada pembangunan apartemen notower memberikan beberapa seperti itu yang pertama pemberian papan proyek ini karena dia papan proyeknya tidak ada itu bagusnya itu menggunakan ukuran 120x72 dipasang dengan tinggi 3 meter dari lantai lalu pemberian penghargaan untuk setiap akhir bulan untuk tim supaya mereka untuk meningkatkan kedisiplinan lalu pemasangan urinoir ini terkait dengan para pekerja itu suka buang air kecil sembarangan itu harusnya pada lantai mulai lantai 4 harusnya sudah terpasang agar dia tidak capek untuk turun ke bawah mungkin itu saja terima kasih kembali ibu Sri baik selanjutnya sesi tanya jawab silahkan ibu Nini mas terjadi mas muntredi di pas kerja praktek itu di kontraktornya atau di konsultan ya oh di sini itu tidak ada konsultannya bu jadi dia itu langsung jadi satu jadi saya di kontraktor berarti itu apa namanya perencana dan kontraktor jadi satu ya iya benar bu ownernya siapa ownernya itu toyota toyota toswoc ini ini bangunan untuk toyota ya iya bu jadi ini itu untuk warga asing dia itu lebih ke jepang ini ini dimana tadi dimana lokasinya di lipo cikarang lipo terus itu bangunannya untuk apa untuk 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 apa dengan iya berarti toyota itu bangun apartemen juga ya iya bu hmm dunian untuk para pekerjanya sih bu yang dari jepang itu ini untuk untuk apa untuk pekerja dari jepang iya bu itu dikhususkan memang bu khusus berapa lantai itu sembilan lantai tapi dengan rooftop jadi sepuluh lantai berapa tower itu ada dua bu cuma untuk yang short tower itu masih belum pelaksanaan itu delay karena kemarin kan kondisinya karena covid itu bu jadi dia tidak dilakukan ditunggu kapenya selama berapa bulan selama tiga bulan tapi tidak full dari oktober sampai 20 desember pas pekerjaan apa di lantai berapa saya masuk itu mulai lantai tiga naik keempat untuk kolomnya itu sampai di finish sampai lantai rooftop berarti mulai dari lantai tiga iya untuk kolomnya untuk kolomnya disana yang diamati strukturnya atau sampai finishing kalau finishing saya ngikutin tapi hanya buat yang sampel sampel yang di lantai dua itu kan ada finishing tapi tadi lingkupnya berarti dari lantai tiga sampai rooftop jadinya itu dindingnya sudah ada ya yang bawah yang lantai dua sudah pengerjaan itu diamati enggak iya itu diamati cuma untuk fokus di laporannya saya di pekerjaan strukturnya untuk strukturnya aja enggak nyampe di lantai kolom balok kolom balok sama plat perikas ya enggak bu dia cor in situ oh in situ terus formboknya formnya itu dari dari itu dari dari aluminium atau dari kayu atau dari papan atau dari apa formbok itu dia dari multiplex dari multiplex dia menggunakan lapisan film pada satu sisi lapisan filmnya yang di sisi mananya di sisi yang digunakan itu sebagai alasnya itu alas dari kalau misalnya plat lantai berarti yang dibawah aja yang di yang di atas dong bu yang di bawah tidak ada plastika yang di atas itu kan yang ketemu sama coran yang plat lantai plat lantai loh berarti kan itu formbok dulu dan di bawah di bawahnya itu kan formbok ya terus terus wear mask oh dia enggak pakai wear mask lu pakai apa penulangan konvensional sih penulangan wear mask tapi pakai di penulangannya manual dia pakai dua lapis untuk penulangannya lapis pertama di ketebalan berapa untuk ketebalan dari selimut betonnya itu untuk plat lantai itu 3 cm 3 cm dari as dari tulangan asnya itu terus nanti yang yang atasnya sama bu sama berarti itu kan plat di cornya itu formbok nya kan ada atasnya formbok nya di bawahnya pelat bu kan di bawah kan tadi terus lapisan filmnya lapisan filmnya di bagian atas dari forming nya itu iya maksudnya itu forming yang di bawah kan maksudnya itu masa ya plat lantai form nya di atas kan iyalah nah berarti yang di bawah nya itu kan terus yang samping samping gak ada lapisan nya kan gak ada terus terus tadi itu kan pelepasan formingnya itu 12 jam ya 24 untuk untuk yang stop char stop char itu artinya dia tidak beban secara gravitasi bu jadi dia bisa dilepas jadi yang 12 jam apa kolom itu kolom kolomnya 12 jam kalau yang plat nya 24 iya itu buat yang stop char ya bu untuk yang bawah itu bisa nunggu dua lantai setelahnya baru dilepas atau 28 hari oh iya 28 hari ya terus soalnya kan cepat banget ya kalau 12 jam itu balok nya aja mutu beton baloknya berapa untuk yang lantai terus untuk kolom berapa baloknya berapa untuk disini sama dia menggunakan mutu 30 mpa untuk semuanya 30 mpa kecuali pada yang fondasi fondasi dia menggunakan 25 mpa kalau anunya besinya besinya ano beji berapa itu baja tipe strip dia menggunakan 20 mpa 420p berapa 420 420p artinya artinya untuk mutunya itu 420 mpa untuk baja lelehnya itu 420 mpa iya terus kemudian itu kan ada bahan tambah enggak bahan tambah ada untuk betonnya itu menggunakan retarding kalau enggak salah namanya yang tim itu retarding itu kekuatannya iya iya nambah kekuatannya sama yang super plastis super plastis ini si buat setting timenya itu loh berapa lama pengeringannya dia pakai itu sama retarding biasanya terus terus kemudian terus kemudian selama pelaksanaan itu itu ada 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 masalah enggak ada jadi dia pernah ganti supplier untuk ininya untuk betonnya dia itu betonnya itu waktu dia datang betonnya itu mengeras di dalam digunakan mengeras di dalam maksudnya di mixer molen itu mixer berarti dia awal ganti customer oh iya dia enggak pakai super plastis itu mungkin pas awalnya jadi jadi selama perjalanan itu mengeras sampai lukasi terus kemudian untuk pekerjaan pengecoran untuk itu enggak ada masalah enggak sih bu hanya cuaca cuaca itu pernah sekali sekali dua kali itu waktu pengecoran plat lantai sama bolok itu justru hujan hujan jadi terus tapi dilaksanakan tetap dilaksanakan itu langsung berhenti enggak langsung berhenti soalnya kalau dilaksanakan nanti bisa mutunya kurang airnya bambah itu terus curingnya curing dia menggunakan air tapi dia dilaksanaannya itu diguyur pakai selang itu bu guyur secara merahnya tiap kering itu harus dikasih lagi dikasih lagi dikasih lagi selama tiga hari selama itu enggak ada beton-beton yang misalnya kurang rata itu enggak dikompon gitu enggak kalau dikompon sih enggak ya gue cuma ada ada satu yang benar mana tadi yang besinya itu nongol bu dia itu kenapa disini itu ini kemungkinan sih pada sambungan itu kan ada dua besi bu yang diket bu nah itu kemungkinan panjang penyaluran itu dia enggak keikat dan dia itu kan ada pipa buat pengecoran itu kan dudukannya itu kena dudukan itu jadi dia naik tapi itu sudah ada di permasalahan tadi ya iya itu masuk di permasalahan selama di sana progresnya gimana lancar atau progres terlambat untuk secara keseluruhan secara keseluruhan dia sempat berhenti juga proyeknya itu yang karena dia sempat berhenti dan kalau untuk selama pelaksanaan targetnya itu dia ada keterlambatan sekitar satu minggu itu itu karena cuaca yang hujan itu jadi secara teknis enggak begitu bermasalah tapi non-teknis itu tadi ya teknisnya yang banyak itu masalah terus ada kurva S enggak ada tapi di PPT enggak dimasukin saya buka laporan apa namanya kurva S untuk norealisasinya ada ada pada bulan Juli kalau enggak salah eh kok Juli keterlambatannya keterlambatannya bulan apa itu sih adanya cuma satu bulan yang karena covid itu ya terus mengatasinya gimana itu kalau di sana lebih kepenambahan orang oh ditambah tenaga kerusanya iya bu kemarin itu sempat banyak juga orang yang masuk itu bukan enggak lembur ya enggak ditambah lembur tapi tambah orang ya kan di sana itu ada pemukiman bu maksimal jam 10 oh enggak boleh sampai malam banget enggak boleh sampai malam ya jam 10 udah selesai berarti selama KP itu selama berapa bulan tadi 3 bulan 3 bulan itu pengecorannya secara manual itu sampai dengan rooftop tadi sampai selesai ya kurang satu section untuk rooftop dibagi dibagi untuk section pengecorannya itu enggak langsung keseluruhan itu berarti itu tapi untuk pekerjaan dinding dan lainnya sebenarnya sudah ada cuman fokusnya untuk struktur aja iya untuk laporannya fokusnya ke strukturnya kalau untuk di sana berarti semuanya in situ iya 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 tadi saya lihat struktur organisasinya boleh sebentar struktur organisasinya yang ini ini kan untuk yang keseluruhan kalau yang ini yang pada notower kalau mas adi itu di bawah mana ikut yang di mana ikut di bagian apa saya pertama kan di sini pertama itu satu bulan pertama di quality control kemudian saya satu bulan berikutnya di surveyor satu bulan akhir itu ikut di engineering kalau di quality control apa yang dikerjakan di sana di sana lebih kepengecekan jadi di gambarnya sendiri itu sudah detail untuk gambarnya itu sudah sangat detail seperti ngecek di lapangan atau ngecek secara administratif ngecek di lapangan kalau untuk administrasinya hanya bentuk beberapa saja untuk penulisan inputnya kemudian terus bulan berikutnya di mana bulan berikutnya di surveyor pas waktu di surveyor apa saja kegiatannya marking bantuin marking lalu juga diajarin untuk melakukan surveyor untuk elevasinya itu yang utama itu untuk konstruksinya di sini di sini di surveyor mark mark untuk apa untuk pelat lantai atau untuk kolom atau apa mulai dari kolom pelat lantai sama batas untuk pengecoran itu saya diajarkan untuk itu terus setelah itu kemana lagi setelah ini saya ikut sama Pak aku di engineering ngapain di engineering di engineering itu lebih ke estimasi waktu pengerjaan itu pengarahkan mandor sama di perhitungan untuk volumenya untuk perhitungan volume strukturnya aja atau semuanya per section misalkan maksudnya gini misalkan hari ini kolom ada ngecor 12 kolom gitu ya kentunya berapa kemudian kita terus ngitung mesinnya berapa nanti estimasinya waktunya selesainya jam berapa gitu seperti itu oh yaudah itu aja dari saya benar baik terima kasih selanjutnya silahkan berikan selanjutnya selanjutnya oke triadi di dinyalain ppt-nya coba ditampilin ini bu ha oke swish swipun bu aku tak soroti pertama tata tulis ya ini kalau murtibu laporannya sudah bagus tapi tata tulis amburadul dua kali ya ke Pak Pajar ya iya bu langsung sidang ya kalau pengetahuan mungkin mantep tapi untuk rata tulis harus diperhatikan juga ini nanti perbaiki dulu nanti jangan langsung ke saya ya tapi perbaiki dulu dengan dosen pemimbingnya nanti yang saya cermati yaitu spasi ya spasi-spasi itu ada yang ya rata kiri dan rata kanan itu juga terus kemudian apa lampiran itu tidak perlu diberi nomor halaman ya toh terus kemudian rasanya lagi kuliah ekonomi transport walaupun kita kuliahnya tentang ekonomi transport laporan tetap ibu bahas tentang membuat laporan ya di dan ke itu yang menunjukkan apa bukan kata kerja itu disambung toh nah kok ini malah dipisah banyak banget wala kalau di atas ya dipisah di terus spasi baru atas tapi kalau dianggap dikerjakan di uji itu bukan kata kerja nah itu harusnya disambung apa dipisah disambung ibu nanti dulu ya oke terus sumber-sumber yang diacu itu disebutkan dan ditambahkan tahunnya itu ada yang enggak dikasih tahun ya nanti dilihat terus kemudian plot chart itu itu gambar bukan tabel aku isinya tulisannya tabel coba lihat dong di atas ya tapi kamu tulisnya juga tabel ya ibu gambar nah liat ya nah itu terus kemudian istilah asing catak miring karena dia bukan bahasa Indonesia gitu terus kemudian apa lagi nih yang catak tembanya sih nanti dicek dulu ya Tri ya yang banyak saya sebetulnya sukanya kalau dikasih yang apa hard cover hard copy maksudnya harusnya coret-coret itu lebih enak dibanding kalau dibaca harusnya nyoretnya juga riwah gitu jadi memorinya tambah gede juga itu alasan saya kemudian untuk bab satu kamu beda sama yang lain terus bab dua Alhamdulillah lengkap kemudian bab tiga nah ini yang halaman berapa itu tentang sebelum struktur organisasi komponen projek itu loh Pak Milik nah organisasi pengelola proyek udah udah lihat Swiss halaman 24 itu atau kamu di slide-nya ngeira pasang rah bab manajemen ya bab tiga halaman 24 halaman 24 udah itu saking semangatnya sampai garis putus-putusnya masuk ke dalam kotak ya tapi bukan itu yang saya mau soroti skema hubungannya ini ada garis perintah dan garis koordinasi toh enggak mana urayannya ini di bawahnya ini bu untuk yang menunjukkan bahwa dia mempunyai koordinasi dan perintah terhadapnya itu mana ini lho yang item polos itu enggak setrip-setrip itu garis perintah yang di bawahnya itu lho keterangan bu urayannya mana penjelasannya enggak ada tipe urayannya bu harusnya dikasih jadi yang membaca nanti paham yang namanya pemilik proyek terhadap perencana konsultan perencana itu dia punyanya garis perintah kalau di proyekmu ya mungkin tidak punya garis koordinasi kalau yang kemarin itu yang poros gedung poros itu dia punya garis koordinasi ya silakan saja kalau sesi itu tergantung manajemen kalau di buku teoretik juga kan macam-macam ya terkaitnya silakan tapi ini harus dibuat urayannya penjelasan atas skema hubungan dari pengelola proyek ini nanti ditambahkan ya oke terus kemudian apa ini catatan saya struktur organisasi yang kontraktor kamu di kontraktor apa tadi enggak ada kontraktor enggak ada konsultan ya langsung kontraktor bu jadi dia desain and build oke kamu yang bagian yang digaris-garisin yang di kota yang putus-putus ini tah itu slide yang mana ya bu maaf struktur organisasi di gambar tiga-tiga iya bu iya yang bisa-bisa itu oke kamu yang ini yang di kota ini iya nah kalau memang mau kayak begitu yang besarnya ini taruh di lampiran aja ya terus yang kota yang di kota-kota inilah yang kamu bahas karena kan kamu akan menguraikan jabatan-jabatan yang ada di dalam flowchart struktur organisasi yang terkait kalau memang kontraktor ya kontraktor ya toh nah tapi di bawahnya kamu buatnya seperti ini saya enggak bisa membandingkan yang di tiga-tiga ini enggak kebaca tulisannya terus kamu buat di tiga-empat modelnya dari tadinya ke bawah jadi menyamping nah yang benar yang mana paham gak yang ini ya dengan atasnya ini kan untuk operasional yang atas ini operasional ini di bagian yang ini untuk not over yang sini kan ada not over yang ini gambar 3.5 iya bu ini ini lanjutannya dari yang gambar 3.4 malah kok diputus jadi diputus enggak kalau diputus dan dia dikasih namanya juga beda lagi sama kamu jadi ini kalau memang satu keseluruhan ini gabungan jadi ini nanti ada bentuk kalau misalnya kita terputus misalnya kita disini dikasih tanda bulet A maka disini lanjutannya bulet lagi jadi kita masih lanjut baru yang dikasih nama adalah di paling bawahnya ya iya bu begitu yang gedenya taruh di itu aja apa taruh di apa cendengnya lampiran iya bu satu lagi bab 4 ini masih yang tata tulis tata tulis dulu aja ya oke bab 4 itu kan banyak nyebutin peralatan peralatan ya peralatan peralatan yang sifatnya mesineri atau yang besar itu baiknya diberi keterangan seperti merek tipe volume atau jenis ya itu diberikan jadi biar tahu tapi kalau jedar tang geget itu enggak usah enggak apa-apa tapi yang gede-gede itu harus diberitahu misalnya ditulis di sini kalau misalkan apa tower kerennya pakai apa misalnya itu ditulis paham paham bu memperhatikan to iya kalau di proyek jepang pakainya tower kerennya apa mereknya merek dia itu nyewa bu nyewa dari iya enggak apa-apa kayak nyewa punya sendiri enggak apa-apa apa itu komatsu kobelko lupa lalala kalau di KCIC itu dekat rumah ibu dia pakainya banyakan zomling gitu loh itu kayak gitu-gitu kadang ini ya iya betul sama juga iya bu kayaknya masa itu coba lihat gambar 48 halaman 48 lagi pas tower kerennya kenapa keren tower ini namanya kembali ya bu miski lu oke itu dilihat itu ada tuh tulisannya kelihatan gede itu apa terus ke kalau gak salah pakai zat additif ya iya benar itu pakenya yang punyanya siapa bukan jenisnya loh punyanya yang mana atau mereknya apa kan ada keluaran PT apa itu gak gak terbaca sih bu soalnya kan itu dari laporan bu laporan dari pengecekannya itu yang gak mungkin terus nanti bagian logistik kalau dulu kemana kan tadi yang tadi pakenya sama super plasticizer ya iya untuk time setting sama untuk hardeningnya biasanya PT Sika itu apalagi makanya kenapa kita perlu tahu karena kan itu nanti harga mempengaruhi juga ya HPS itu juga jadi perlu tahu dimana supplier-suppliernya jadi PT-nya juga kita harus tahu jadi tulislah semen pakenya merek apa mungkin kalau orang Jepang maunya pakenya apa hojim kalau pabrik-pabrik yang bukan orang dari proyek Jepang mungkin pakenya grisik gitu loh kayak gitu-gitu ya kalau yang di finishing bu itu pakai holosim bu kalau yang struktur itu dia kan mesan bu ready mix makanya apa kita harus kritis nanya banyak walaupun kok apa sih kamu nanya-nanya merek gitu kan siapa tahu nanti saya menjadi supplier gitu aja ya jadi itu perlu kemudian penyapa permasalahan ya permasalahan ini mana tadi tuh dilut tidak balik nih kalau di online begini ya tung 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 ada kerusakan alat nah itu bukannya nyewa alatnya alat apa yang rusak untuk itu dulu yang rusak itu vibrator vibrator itu punya sendiri oh punya sendiri oke ini kamu ada tulangan pelat keluar tapi ada bahasa tulangan pelat nongol bahasa Indonesia nya ya perhatikan ya itu juga terus kemudian saya kaget aja ada kerusakan alat biasanya kalau Jepang itu bagus ya terus disini malah banyak sekali kesalahan tulis juga itu kayak kurang-kurang huruf seperti itu loh untuk penulisan terus kemudian untuk yang non teknis gak usah disebutin nomor tiga itu yang cuaca gitu langsung aja kalau udah satu dua tiga empat ini gak pake heading sub point nya gak usah ditulis lagi langsung aja cuaca selama kerja praktek misalnya seperti itu supaya sama konsisten ya terus kesimpulan kesimpulan ini kalau mengacu dari apa keseluruhan projek itu itu kan harus terpenuhi atas berapa M berapa M iya bukan miliar loh 5M bukan money mesin 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 tau method eh jupu mata kuliahku ya bisa ngerti jadi di kesimpulan itu isinya bukan yang seperti ini kalau ini kan sudah dibahas nih nomor satu ya jelas lah tapi gak perlu ditulis nomor dua tiga empat lima enam tujuh itu udah ada di dalam laporan toh nah kita simpulkan secara keseluruhan pertama kita mau ngambil apa mutunya mutunya bagaimana disana kamu banyak loh padahal ada pengendalian mutu itu bukan hanya dari sisi material tapi dari sisi pekerjaan aja ada pelaksanaan pekerjaan ada inspection itu berarti ada pengendalian ya kan pengendalian mutu pekerjaan kalau itu ya lalu kemudian bagaimana dengan SDM-nya itu sempat dibahas dipermasalahan bahwa SDM-nya sering pulang bareng-bareng karena satu kampung misalnya area Purworejo pulang sana barengan gak mau balik laki atau balik laki nanti santai wain misalnya lalu kemudian peralatannya atau machinery-nya seperti apa disana tercukupi atau tidak nah tadi ada kerusakan alat berarti kan ada unsur pengawasan yang kurang terus kemudian SDM bukan SDM metode atau metode pelaksanaannya disana bagaimana ya kemudian setelah metode itu keterlambatan atau waktu lainnya nah kalau ngomong keterlambatan ini telat atau tidak telat bu ini ya rana kumpulanmu enggak ada enggak ada harusnya ada nah supaya itu diperjelas kemudian coba tentang kurva S itu kamu masukkan di bab berapa ada enggak ada bu untuk kurva S kurayan tentang kurva S ada tidak berapa ada tri belum masuk untuk kurva S berarti enggak ada bukan dulu masuk bahasa mau alusmen ya jadi tambahkan tentang ini apa kurva S kemudian ada di situ ditulis foto tentang curing gambar 479 tapi fotonya enggak ada kemudian seluruh isi laporan yang terkait dengan adanya di lampiran harus dikaitkan misalnya tentang penulangan itu ada di lampiran berapa jadi bab tentang penulangan urayanya dikaitkan lah ada di lampiran berapa jadi jangan lampiran itu berdiri sendiri dengan kata lain dia cuma nempel tapi enggak ada manfaat tapi kalau kita tulis lampiran segini itu ada manfaat jadi jadi di setiap laporan di dalam konten laporan itu yang terkait dengan lampiran ditulis ya terus kemudian itu nulis daftar pustaka juga perbaiki apa sih nulis nulis renggang banget nanti perbaiki ya nanti apa diskusi sama Bapak Pajar setelah rapi baru saya saya enggak mau ngoreksi tata tulis banyak-banyak biar Pak Pajar aja dan beresan memimpinnya Pak Pajar Pak oke oke sekarang kita buka ke kurva S di lampiran berapa tring apa kok tring saya enggak biasa panggil mutri saya selanjutnya oh iya swiss swiss lampiran 14 ah enggak apa-apa itu dulu 14 kita buka itu untuk laporan di bulan apa itu ini untuk September kalau kamu kerja berapa oktober enggak dikasih yang oktober sampai Desember enggak sih bu dikasihnya yang ini bu kemarin itu bu kalau yang ngasih ya kenapa bu ya kalau yang ngasih aku suka yang ngasih toyo kalau saja kamu masukkan cerita tentang kurva S di laporanmu ini jadi berbunyi nah ini coba apa makhluk kurva S yang di sini progress of work dari kurva ini kalau yang biru ini apa yang gini itu apa kurvanya iya nah gitu kurva yang garis warna biru ini plannya dia kalau apa itu ini plan apa plan waktu pelaksanaannya bu kapan dia selesai waktu pelaksanaan apa untuk itu ada yang ini untuk misalkan struktur ada berapa lama tapi kalau ini sudah mulai keseluruhan dari awal dari fondasi pengecaraan itu sampai dia finish versinya tentang pekerjaan apa ini itu dimana sih ada suara halo halo ya enggak saya terganggu tadi mas suara yang ini pada pekerjaan apa keseluruhan pekerjaan ataukah keseluruhan untuk tapi ini untuk ini kalau keseluruhan yang ini north power itu apa sih itu nama apartemennya bu gitu menara di bagian utaranya ya iya oke terus terus yuk ceritain dikit ini dari yang biru dengan yang merah sampai bulan apa ini September saya masukkan di sini saya masukkan di sini bu Oktober ya kalau di sini ini kan pada waktu ini dia baru mulai masih struktur ya bu bulan apa bulan September kamu Oktober di bulan Oktober masih struktur terus iya dan ini selesai itu target targetnya itu di Desember bu target untuk struktur itu selesai finish di 12 Desember terus nah tapi pelaksanaannya itu nanti kalau misalkan ini ditarik kurpanya ya bu ya itu akan mengalami keterlambatan ini artinya di bawahnya kurva yang biru karena pada 12 Desember itu masih belum finish bu masih baru mulai ke rooftop ok nanti di kesimpulan kamu menulis terjadi keterlambatan kalau kita based on dari yang ini ya dari lampiran 17 kamu ya yang 14 ini itu dari bulan apa sih dia mulai keterlambat itu dari maret bu dari bulan maret kemudian kira-kira terjadi berapa persen keterlambatannya sebentar itu mulai maret itu sekitar 2% untuk plan sama itu sampai di September dia masih terlambat kira-kira 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 ini masalahnya apa maret udah hujan apa belum tak belum maret itu kan mulai covid itu lho bu berhenti dia bu oke terus terus untuk yang selama pelaksanaan yang sini kan saya kurang tahu ya bu ya kalau yang pelaksanaan itu lebih kecuaca sama pekerja bu jadi pekerja itu dia istirahat itu memang yang harusnya kan jam 11.40 baru istirahat oh indisipliner ya iya itu kadang jam 11 itu udah pada ini istirahat oke terus gak ada pengawasnya kan disitu Bapak Mandornya bagaimana Pak Mandornya ikut ngopi gitu orang Jepangnya sendiri gak galak enggak sih bu kalau orang Jepangnya itu jarang ke lapangan yang ke lapangan itu orang Batak yang Pak Butar itu oh Pak Butar iya itu dia ngeceknya itu gak nyampe siang gitu jadi sekitar jam kayaknya juga pulang enggak kalau biannya ada di kantor terus cuma ke lapangan itu paling jam setengah 11 itu udah turun gitu oke oke Tri ibu Wis Adi dari pengamatan selama kerja praktek adakah hal baru atau teknologi baru yang kamu dapat yang mungkin di kampus belum kamu kenal gitu teknologi baru kalau itu sih lebih ke alatnya ya bu ya kalau ada passenger hoist itu kan belum ada baru tahu juga waktu di kerja oh belum tahu terus terus kayak vibrator itu kan juga baru tahu juga ini mata kuliah beton kan itu diceritain vibrator terima kasih oh swishnya aja kali terus apa lagi terus udah sih bu itu aja untuk leveling itu kan udah ada juga selimut beton dari plastik kamu udah tahu sudah bu oh belum di kampus di kampus dah itu hal kecil itu jadi bisa dibawa istilahnya ternyata tahu beton itu tidak selalu dari beton cuma kembali ke lampiran 13 ini pakai apa trik kira-kira bikin ininya tahu gak CPT atau apa yang namanya ya lupa kurva S tapi dia itu CPT kalau gak salah itu bu ya kah kalau yang ini kan yang ini cuma batang doang cuma yang bawahnya itu kalau gak salah CPT terus bikinnya pakai apa ini ini Microsoft Project bukan nah nanti tanya sama pesen pembimbingnya itu kata kunci buat bimbingan ke ibu kalau nanti udah selesai revisinya ya oke terima kasih saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 baik selanjutnya silahkan Pak Fajar Pak Fajar silahkan silahkan Lampiran yang kurva F saya belum lihat nanti Pak Fajar Masri digaji enggak saya Alhamdulillah dikasih ini sih Pak ongkot buat rangkot soalnya kan dia minta kamu jangan diberkasi suruh kontrak di sana yaudah dibayarin kontrakannya itu sih Pak ada ilmu yaudah nanti diperbaiki itu yang apa yang salah diperbaiki lihat buku percoman kan ada itu baik Pak nanti ke saya lagi yaudah itu aja Bu Sri semangat Bu Sri Baik sudah cukup Pak Fajar Baik selanjutnya silahkan trik untuk ditutup sidangnya Baik terima kasih atas waktunya Bu Sri Pak Fajar Bu Rika Bunini kayak selaku penguji terima kasih sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selanjutnya Selanjutnya silahkan Wiki untuk mempersiapkan diri Baik Bu si si